Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtuber jumpa lagi dengan saya dia sulham tentunya channel MRDZ Oke teman-teman pada video kali ini saya ingin berbagi tutorial cara cetak long paper menggunakan printer rumahan ya yaitu printer Epson L110 yang sudah dimotif tinta paper Nah guys jadi disini saya bakal mencetak stiker vinil yang panjangnya sampai 60 cm Oke tapi seperti biasanya sebelum video ini dimulai bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan di klik loncengnya sup supaya kalian tidak ketinggalan video dari saya Oke tanpa bahasa basi lebih banyak lagi langsung saja kita masuk ke videonya teruslah bekerja keras teman ingat ada derajat yang harus kita angkat dan ada hinaan yang harus kita buktikan Oke teman-teman disini saya sudah menyiapkan desainnya seperti ini ya betul tulisan Sabtu 19 November 2022 ya Nah disini saya bakal mencetaknya di kertas vinil mempunyai area cetak ini ya 60 cm x 7 cm ya Nah ini saya salah nyetting ya guys jadi kalian lebarnya menyesuaikan kertas ampas saja untuk lebarnya dan panjangnya bisa menyesuaikan desainnya saja namun disini saya salah setting settingnya itu area ininya teksnya ya Jadi kalian jika ingin cetak long paper kalian settingnya lebar 4 saja karena kertasnya mempunyai lebar 4 Oke disini kita menyettingnya menggunakan aplikasi Corel draw ya Oke guys jika sudah selesai menyettingnya tinggal cara ngeprintnya ya cara ngeprintnya itu sama saja kalian ketik kontrol P maka akan muncul tampilan seperti ini ya guys di menu ini ada pilihan printer disini silakan kalian pilih printer mau model apa gitu ya disini saya menggunakan printer Epson l110 nah jika sudah kalian klik tombol yang geruji ini yang sampingnya ini kalian klik Oke pada tampilan ukuran dokumen disini kalian pilih ditentukan pengguna nah kalian harus menyesuaikan dengan area cetaknya ya guys Nah guys untuk ini kalian harus menyesuaikan untuk area cetaknya ya guys disini kan saya menyettingnya ukuran 8 dikali 60 nah saya menyetting lebar kertasnya harus menyesuaikan dari desainnya ini jangan sampai salah ya atau jangan sampai beda gitu ya nanti hasilnya akan ngaco karena ini ilmu pentingnya atau ilmu kuncinya ini ya Nah jika sudah disetting pada menu tersebut tinggal kalian simpan saja dan kalian pilih oke dan printnya maka proses print pun sedang berjalan nah sebuah tips buat kalian sebelum mencetak ini kalian pastikan si kertas ini tidak dalam keadaan melengkung atau tidak dalam keadaan apa ya ini melengkung intinya jangan sampai melengkung kertasnya karena apa jika kertas melengkung maka hasil cetaknya takutnya nanti nempel ke head jadi bakal berpengaruh pada hasil cetak gitu guys jadi kalian pastikan kertas kalian itu lurus ya ini prosesnya sedang berjalan teman-teman kita tunggu sampai selesai nah jika sudah selesai maka hasilnya akan seperti ini teman-teman oke cukup bagus juga ya atau sudah sesuai dengan keinginan kita nah oke mungkin itu saja video singkat dari saya semoga video ini bermanfaat buat kalian dan buat kalian yang sedang mencari channel seputar pesetakan foto kopi dan zablon kalian bisa mampir ke channel saya dan jangan lupa di subscribe channelnya pehargata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati